Komisi Pemilihan Umum KPU penjadwalkan rekapitulasi surat tingkat kecamatan digelar selama 3 hari, mulai Jumat 11 Desember hingga Ahad 13 Desember 2020. Sedangkan pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat kota bakal digelar mulai Senin 14 Desember sampai 16 Desember 2020. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pilkada Balikpapan tingkat kecamatan Balikpapan Tengah digelar di Hotel Pasifik Balikpapan. Jumat 11 Desember 2020, pleno yang dimulai pukul 9.00 Wita ini mendapat pengawasan langsung dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu, dan Lembaga Pemantau Pemilu. Tak hanya itu, dalam rapat pleno terbuka ini juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Balikpapan. Para saksi paslon yang ingin menyaksikan rekapitulasi suara ini harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Di antaranya, syarat untuk bisa masuk ke dalam ruangan adalah harus memiliki surat mandat dari tim paslon. Saksi pun harus dibatasi guna menjaga ketenangan dan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dalam perhitungan suara ini. Ketua PPK Balikpapan Tengah, Syarifudin mengatakan pada pleno PPK Tengah kali ini, perhitungan suara dilaksanakan dengan sistem panel menggunakan dua ruangan untuk melakukan rekapitulasi suara dan setiap ruangan dihadiri oleh saksi paslon dan lembaga pemantau pemilu. Syarifudin pun menyinggung terkait sistem informasi rekapitulasi si rekap yang sempat down. Menurutnya, hal itu bukan masalah karena memang sistem rekapitulasi berbasis aplikasi itu hanya sebagai alat bantu petugas KPPS dalam rekap hasil suara. Kegiatan hari ini adalah, tadi pagi kita sudah laksanakan pembukaan rapat pleno jam 8.30 di lantai bawah Pasifik, selesainya tadi jam 10.30. Kemudian kita lanjut ke penghitungan hasil-hasil yang dari TPS pada siang hari ini pada Jumat, nanti kita akan laksanakan dua paralel. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.